Halo guys, di video kali ini saya akan menepati janji saya di video ini nih Untuk membuat review tentang Moza Mini Mi ini Gimana reviewnya? Yang jelas review saya agak berbeda karena Review saya akan saya sesuaikan dengan kondisi saya yang sudah beberapa kali membaca manual Moza Mini Mi ini Dan itu akan disesuaikan dengan kondisi saya memakai Moza Mini Mi langsung Jadi seberapa saya ingat fitur-fitur yang ada di dalam ini Kemudian fungsi-fungsi tombolnya itu akan terlihat di reviewnya Gimana reviewnya? Yuk kita lihat langsung Oke, first thing first ya Yang harus kita lakukan awal-awal itu adalah membalancing gimbal kita Dengan tujuan memperingan kinerja motor kita Dengan seperti itu gimbal kita Khususnya motor gimbal kita ya Akan lebih awet umurnya Cara membalancing gimbal ini mudah aja Baut ini kita sesuaikan Ke kanan atau ke kiri Sampai dia seimbang Ya, jika sudah terasa seimbang kita bisa kencangkan kembali motornya Eh, motornya Bautnya maksud saya ya Kita kencangkan kembali bautnya Kemudian kita coba balancing lagi posisi HP kita Posisi HP kita yang secara vertikal ini Juga dapat kita seimbangkan agar motor vertikalnya bisa Berbekerja lebih minim ya Agar umurnya tentu juga lebih panjang Jika sudah seimbang kita kencangkan kembali bautnya Ya, agar dikencangkan dipastikan kencang ya Oke, jika sudah sesuai kita coba cek and recheck kembali Agar gimbal kita dapat berfungsi secara maksimal Oke, tanda-tanda sudah seimbang Seperti ini ya teman-teman Jika kita goyangkan dia tidak akan bergerak Dan kembali ke posisi semula tentunya Oke, first use ya Kita coba nyalakan power onnya yang ada di sebelah kanan Nah, dengan posisi gimbal yang sudah seimbang Tentunya pada saat kita power on tidak banyak bergerak ya Dan pada saat kita gunakan Tentunya motornya akan lebih ringan dalam bekerja Oke, pada posisi ini Semua lampu indikator follow mati Kita coba hidupkan ke posisi default Seperti ini harusnya ya Jadi follow mode-nya semua hidup Pitch follow dan jauh follow-nya Kita lihat berfungsi Oke, ini posisi awal ya Pada saat kita pertama menyalakan gimbal Seharusnya seperti ini Kemudian kita cek juga joysticknya Nah, yang membuat saya agak kecewa pada versi 2019 ini adalah Keterbatasan dia dalam berputar Pada versi sebelumnya, gimbal ini tidak terbatas seperti ini ya Tidak terbatas untuk posisi berputarnya Tapi pada versi 2009 ini Sebelah kanan berputar ke kanan dan berputar kirinya itu Ada batasnya Dengan tujuan seperti klaim yang disebutkan mozanya Agar motor lebih awet Ya, mudah-mudahan aja Bisa lebih awet ya Agar bisa mengobati kekecewaan saya Dan ini posisi motor pula yang terbatas ke atas bawahnya ya Bisa kita lihat Oke, kemudian kita coba vertical mode Vertical mode ini bisa berguna banget Kalau kita menggunakan Instagram ya Biasanya Instagram itu digunakan dalam bentuk vertikal Kelebihan lain dari Moza Mini ini Kita juga dapat merubah posisi gimbal ya Dari posisi seperti ini ke sebelah lainnya Jadi kita bisa gunakan dalam kedua arah Kita bisa sesuaikan lagi balancingnya Dan itu sangat penting ya Jangan lupa jika kita merubah posisi Kita rubah juga Maksud saya Kita lakukan balancing ulang Agar gimbal berfungsi Secara maksimal Nah, seperti ini ya teman-teman Jadi, jangan males untuk Membalancing ulang si gimbal Agar gimbal ini Bertahan lama Oke, mode selanjutnya adalah Inception mode Inception mode ini Kita bisa gunakan Untuk melakukan efek video berputar ya Seperti ini Tapi, lagi-lagi Dengan keterbatasan putar Gimbal ini Kita akan Mendapatkan gimbal ini Tidak melakukan perputaran 360 derajat Dalam inception mode Nah, ini adalah salah satu Kekurangan dari gimbal versi 2019 Ini yang saya sebutkan sebelumnya Tapi, tetap masih bisa melakukan mode inception Oke, kita maklumin aja Oke, kita kembali ke mode follow Ini adalah mode follow mode Indikatornya 2 nyalah ya Kita lihat di lampu indikator itu Sedangkan ini pitch follow mode Pitch follow mode adalah Mode seperti ini Ya Kemudian, yo Yo follow mode Dengan berputar seperti ini Kemudian, all follow mode Dengan berputar seperti ini Dan All lock mode Jadi, semua terkunci ya Kita bisa melakukan Perputaran seperti ini Nah, tergantung kebutuhan kita Dalam merekam ya, teman-teman Kita mau ikutin follow mode yang mana Oke, selanjutnya Moza Mini juga dilengkapi Dengan aplikasi yang bisa kita download Dari App Store Google Play ya Untuk Android Dan Walaupun sangat disayangkan Untuk versi Android ini Aplikasinya tidak berjalan dengan sempurna Ada beberapa Aplikasi yang Tidak dapat Berjalan secara smooth di Android ini Maka dari itu Untuk saya pribadi sih Saya Kemungkinan tidak akan memakai aplikasinya Walaupun Di aplikasinya justru Banyak fitur-fitur Yang menurut saya Bisa dipakai Jika Aplikasi itu berjalan dengan sempurna Dan yang sangat disayangkannya lagi Koneksi Bluetooth juga Tidak berfungsi Jika kita tidak menggunakan aplikasi tersebut Such a waste Oke lah Saya Akan dihadapi dengan Take it or leave it And you know what I choose to leave it Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati